Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Marion S.A.B Atas nama pribadi Atas nama pengurus Persatuan Ubalik Provinsi Kepulauk Riau Juga atas nama pengurus Badan Komunikasi Pemuda Ramaja Majid Indonesia Provinsi Kepulauk Riau Dan juga atas nama keluarga besar penyuluh Kementerian Agama Provinsi Kepulauk Riau Dan juga atas nama lembaga konsultan dan mediator konflik keluarga Mengucapkan Selamat Milat atau Hari 2 Tahun Al-Jamaat Al-Wasriah yang ke-91 Sesuai dengan namanya Al-Wasriah adalah pendamai Menyejuk olehkan itu kita yakin Al-Wasriah akan mampu menjalin kebersamaan Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia yang lebih baik Jayalah Al-Wasriahku Jayalah Indonesia Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Al-Wasriah Al-Wasriah, wasriah, wasriah perimpunan kami Al-Wasriah, wasriah, wasriah perimpunan kami Perimpunan menunggu untuk berganti Hidup sentosa, rukun damai berbanti pada ilahi Hidup sama siang, hidupnya berjasa Hidup sama siang, hidupnya berjasa Anggotanya setia, menurut agama Allah yang mulia Bersatu dalam perjalanan kami Ya 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 Ini apa Tuhan, hiduplah waspia zaman berzaman. Aku dan anak-anak muda, ikan hiu makan plastik, I love you bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik-cantik. Sebenarnya, materi kudang tahun ini sudah saya sampaikan ketika pindahan keulangan tahun yang kita rilai ke sepuluh Indonesia. Pada 30 November kemarin atau 29 malam 30, yang temanya memang adalah merekat persatuan dan kesatuan bangsa. Wilayah waspia memulai ribau, menikmati dengan diskusi mengintegrasikan Islam dan setia dalam lingkai keumatan dan bangsa. Posisi saya hari ini selain itu umum, umur-umurusara waspia juga diamanahkan sebagai kekuatan da'wat dan perbaikan ahlak bangsa Majlis Pelaman Indonesia. Yang dulu Pak Makhluk Amin menyebutnya pendidikan ahlak bangsa, tapi prionin ini disebut perbaikan ahlak bangsa. Artinya, sangat-sangat rentan sekali untuk kita memikirkan perbaikan generasi kita ke depan. Bapak-Ibu sekalian, saya mulai menjelaskan tentang waspia itu sendiri. Tanggal 30 November 1930, berarti 15 tahun sebelum Indonesia Merdeka kekul. Bersamaan dengan tanggal 9 Raja 1349 Hijri, pendiri waspia itu adalah anak muda. Saya ulang kembali, pendiri organisasi ini awalnya adalah anak muda, yang usia mereka rata-rata 20-21 tahun. Tersebutlah yang namanya Ismail Bandar, Wanaksyad Talibubis, Abdurrahman Syihah, Adnan Nur, dan sederetan nama yang tidak bisa kita sebut. Kenapa? Karena beliau-beliau adalah santri di zamannya. Beliau-beliau adalah pelajar madrasah Islam yang ketahuan ini dan madrasah Al-Fasana di Medan. Apa keterkaitan ketahuan Muhammadiyah dengan waspia? Mungkin Bapak-Ibu berpikir bahwa itu adalah lormas yang terpecah atau tidak. Pendiri Muhammadiyah, KHAI Ahmad Tahra, anak muda di zamannya, tahun 1912 di Jogja. Hashim Ash'ani, tahun 1926 di Jebuireng, Jawa Timur. Pendirikan penduduk ulama. Mereka adalah mereka ini dua adalah pelajar belum jauh meninggalkan tanah air. Sebutlah ke Timur Tengah. Yang sekarang kami sebut Timur Tengah seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang tertentu. Ingat, yang mendirikan lormas-lormas Islam. Ini siasafatnya adalah mereka terpelajar yang alun di Timur Tengah. Apa kaitan dengan waspia yang 1930 didirikan di Medan? 2012-2012 Muhammadiyah di Jogja. 1926 Nahdlatul Ulama di Surabaya atau Kebarang, Jawa Timur. Di luar Pulau Jawa. Yang pertama pendiri Muhammadiyah di luar Pulau Jawa adalah al-waspia. Tahun 1930 diikuti Nahdlatul Ulama di Gendibi Mataram. 1936 Apa kaitannya? Ternyata waspia itu yang memberikan nama kepada al-waspia namanya Muhammad Yunus. Muhammad Yunus ini adalah guru dari Tuhan Asyar, guru dari Ismail Bagda, guru dari yang namanya Abdurrahman Syihar. Muhammad Yunus ini lah yang berteman dengan Hashim Hashari. Muhammad Yunus ini lah yang berteman dengan Ahmad Ahlan. Satu guru namanya Khatib Al-Binam Kabalu. Itulah guru mereka semua yang akhirnya melahirkan al-waspia pergerakan kemerdekaan di Indonesia mengimbangi al-waspia kebangsaan yang disebut dengan Guni Tomo, yang disebut dengan gerakan-gerakan Yom Jawa, Yom Madura, Yom Ampe dari sejak tahun 1908. Mungkin penjelasan ini jahat dijelaskan orang sehingga seolah-olah al-waspia ini terpecah-pecah tincah. Mereka punya guru yang sama, Khatib Al-Binam Kabalu dari Timur Tengah. Sehingga saya dapat menjamin misinya, tujuannya, apa guna mereka mengerikan kemas? Pastilah, hindihan dari kalimat tidak melalui apa? Merdekakan bulu Indonesia, bangun jiwanya, bangun badannya. Itulah tekan mereka semua. Dan oleh semua penjelasan waspia hadir, khususnya di Sumatera Utara. Itu karena politik debil-debit imporan. Dimana dipecah gelap, MU yang sudah berdiri 26, Muhammadiyah yang telah berdiri 12. Paham keagamahannya ada yang tradisional, ada yang memang berkemajuan. Sehingga Muhammadiyah dikenal dengan gelakan informasi. Sementara nak datang bulan memasih berjigit tradisional. Sehingga pada waktu itu berlantai dengan segala politik pecah gelapnya. Mengkirkuhkan anda satu dengan yang lain. Disitulah pelajar-pelajar anak muda itu berperan. Bagaimana dia buat umat ini? Kok masalah kulut berantem? Kok masalah yang namanya sholat, casahunnya bergoyang apa tidak berantem? Kok celana di atas mata kaki berantem? Hadirlah wasliyah. Wasliyah itu disebut dengan al-jamliyah. Perkumpulan wasliyah itu hanya menghubungkan, memfasilitasi. Menghubungkan, memfasilitasi. Antara satu dengan yang lain. Antara manusia dengan manusia. Antara manusia dengan makhluk yang lain. Yang pasti antara manusia dengan penciptanya Allah. Allah, Rabbul Jalil. Maka disemulah namanya al-jamliyah. Yaitu wasliyah yang lebih singkat disebut dengan al-wasliyah. Jadi, paham Islam wasliyah bagi wasliyah bukan sekarang. Sejak berdiri, kita adalah penggerak paham wasliyah. Saya kemarin baru kembali dari sekolah tinggi ilmu ekonomi di Sibulga. Perjalanan panjang. Di Sibulga itu kita punya mahasiswa itu kurang 2.000 orang. 30% dari mahasiswa itu Nasrani. Malah kemarin paduan suara mereka pakai hilfak. Menyanyikan lagu mas al-wasliyah. Maka saya bilang kemarin kemarin kemarin. Besok kamu buat video. Tolong sampai, saya Nasrani tapi saya kuliah di wasliyah. Tapi yang disebut wasliyah cabang Nasrani tidak begitu. Ini Pak Suri sudah tahu kan sebelah apa-apa. Apa lagi yang beliau? Pak Amun. Apa lagi? Pak Amun ilus. Saya kemarin sampai di Toba. Di Toba yang adalah daerah pertama diislamkan wasliyah. Tolong baca buku doktor Khadijah Hasan. Al-Waqam. Beliau menulis. Al-Wasliyah habdi dalam sekang perkembangan da'wah di Sumatera Timur. Tepatnya Danokoban dan sekitarnya. Dan kita pernah memberikan madrasa wasliyah di Porsiata Panduri Utara. Yang sekarang madrasa itu kita hibatkan kepada pemerintah. Sehingga dibuat untuk madrasa Islam Negeri. Diambil oleh pemerintah. Catanya masih warna hijau tetapi dipakai oleh pemerintah. Bukankah kita sumbangan buat berasa kepada pemerintah? Jadi kalau hari Pak Guberto menawarkan 2022 bagi saya itu sesuatu hak kita. Saya tidak terlalu suffice harus diikut tangan. Bagi saya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita ikut memendekahkan negeri ini. Terlambat justru pemerintah berkasih penghargaan kepada wasliyah. Saya protes kepada Pak Mahdud Nebdi. Saya protes. Kenapa pemerintah sehingga nomor wasliyah tidak pernah tersebut. Yang disebut takdari ulama. Yang disebut dengan Muhammadiyah. Tambah padu selama. Sementara yang lain. Ormas-ormas lain. Emang dua saja yang berikan di dunia. Saya bilang saya Masyuril Hamis. Kandar wasli yang asli. Bukan cepokan. Saya tidak punya jabatan Pak. Tidak butuh. Tapi bukan berarti wasliah tidak punya kandar untuk menempati jabatan. Saya bilang Pak Surya Manku. 2024 memang lama. Terasa lama. 2022, 2023, 2023. Tapi saya bilang. 2024. Anak-anak wasliah harus tanggung. Kenapa? Negeri ini hanya bisa diubah. Ketika kita memegang kekuasaan negeri ini. Karena itu. Agenda Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Menyampaikan salam kepada kita semua. Beliau ini. Wakil Ketua Umum Pemurus Besar Tawasliah. Dia bilang ke saya. Bang, abang Ketua Umum. Emang cocok saya Ketua Umum. Cocok banget. Saya bilang. Kalau saya Ketua Umum. Ini Wakil Ketua Umum. Siap dong. Dia adalah Ketua Dua Komisi. Ketua Komisi Dua DPR RI. Beliau juga adalah Wakil Ketua Umum Golkar. Ternyata. Kemarin beliau diangkat. Ini Pansus. Ketua Pansus. Pemindahan Ibu Kota Negara. Ketua Pemindahan Indonesia. Sehingga pagi ini. Beliau membuat harapan pertama. Pansus. Ketua Hidup. Malamnya akan acara kita. Sehingga dia buat pagi dan gerapan. Dengan harapan. Ini bukan harapan. Dia akan membuat apa. Untuk acara nanti malam. Tapi ternyata kita. Harus berubah hakikat. Maka dengan mohon maaf. Beliau tidak bisa hadir. Tadi telepon juga ke Pak Suria. Telepon ke saya. Jadi mohon maaf. Beliau saya wakil sekalian. Ya. Kalau nanti ada berlaku. Tentang politik. Panggil beliau. Karena beliau panggil politiknya. Ya. Jadi. Saya ingin memulai begitu. Jadi ke depan. Warga wasliah. Jangan pernah pinter. Kita adalah organisasi. Staflah. Staflah itu apa? Kita adalah organisasi yang berperan. Mendirikan. Apa peran wasliah terhadap yang namanya kebangsaan? Kita baca sejarah. Silahkan baca sejarah Pak Samson. 12 tahun wasliah berdiri. Berarti tahun 1942. Betul? Indonesia belum berdekat. 1940 Indonesia belum berdekat. Masih di jajah. Penjajahan Jemaah. Tapi khusus di. Melayu. Khususnya di Sumatera Timur. Kita sudah menyambat rasa. 993 Yoni. Di jaman penjajahan Jemaah. Wasliah sudah punya sekolah 193 Yoni. Kurang apa lagi kita untuk mencetaskan bangsa di saat penjajahan. 6 tahun setelah Indonesia berdekat. 45 berakhir tahun 1951. Sekolah kita bertambah jumlahnya menjadi 449 Yoni. Kenapa? Raja-raja Melayu khususnya di diri. Itu menyerahkan asetnya untuk menjadi sekolah. Dinamakan dengan sekolah wasliah. Kenapa? Karena ulama kita, guru-guru kita, mereka dipercaya. Mereka haris mati. Ulama-ulamanya sangat disegani. Maka saya berpesan kepada Dari Dayu Wasliah yang ada di sini. Sudara-sudara, para asati dan usta. Tolong jaga kepercayaan umat kepada kita. Memang kita tidak banyak buang, Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika orang percaya dengan kita, insya Allah buang dikantong orang bisa kita pindahkan. Itulah dulu kelebihan para ulama kita. Saya mohon maaf. Di tangan kami hari ini, kita kemarin 28 November mendirikan satu perguruan tinggi meletakkan batu pertama. Perguruan tinggi al-wasliah di luar belian, di luar Kace, di luar Jambi, di luar Pahabai Kalimantan Selatan. Kita sudah meletakkan di atas tanah 5.000 meter di Serangbang dan Kampus Awasliah. Saya target satu periode ini, setidaknya itu bisa selesai. Saya ingin mencatat sejarah kuatnya. Dan sudah diletakkan di atas tanah 5.000 meter, Pak Ustaz. 5.000 meter itu wakil dari seorang yang bernama Dr. Haji Muslid Tasudil. Al-Watul adalah mantan betul-betul di zamannya. Hanya 2 tahun memegang kursus besar, boleh wafat. Dia wakamkan 5.000 meter, dia punya tanah. 1 meter itu harganya 2 juta, maka 5.000 meter 10 miliar. Saya tidak tahu, di batang kita punya aset apa kakak? Cuma mumpul doang. Jadi Pak Ustaz saya tanya, dulu Pak Ismet katanya pernah beri di kita. Saya tanya, mudah-mudahan bisa klarifikasi. Pak, Pak Surya, amanah orang harus kita kembalikan. Dan kalau itu ada, saya cadangkan hari ini. Di batang kita bangun berguruan tinggi, Allah Surya. Jadi, mohon bantuan orang tua kita Pak Ustaz, Pak Surya. Tidak dapat 1 hektare, minimal minimal 2 hektare, itu sudah bisa buat perguruan tinggi, mas. Tadi saya ngomongkan ke Pak Doli dan Pak Ustaz, nanti mereka bincang-bincanglah sesama satu, satu warna, mereka insya Allah bincang-bincanglah. Jadi saya terima kasih tadi kepada beliau, beliau bersedia menerima selenam kita. Itu selembang itu, Bapak sekalian, itu adalah selembang kesaran dan indai kuasnya di Jakarta. Kalau berubah mereka pakai. Jadi nanti indai, khususnya yang mongkol, beberapa orang buruk indai mongkol, Pak. Ada enam. Yang mongkol ada beberapa burunya. Enam. Tolong tidak pertamanya ke saya. Setahun ini kita asuransikan. Mereka akan memberikan asuransi gratis untuk setahun. Kalau nanti ada yang telah kerja, kita akan support. Kalau dia sakit, maka setiap hari dia akan mendapatkan bantuan selain mendapatkan besoknya. Saya nurukan anak-anak, guru-guru ibu dan iya kita. Tenggal 22 Desember besok, kami akan serahkan 100 kapal asuransi gratis untuk 100 orang dari, termasuk di antar jaman buat masjid. Kita sudah bangun masjid, ada sekitar dua. Di tangan kami ada dua bapak pun langsung. Apakah buangnya Mas Roryu tidak? Ya istri saya, ikutin. Special uang saya tidak ada di masjid. Palingan uang kita adalah boros, bolak balik, ton, segala macam. Siapa yang masih uang? Ada seseorang datang ke saya. Dia bilang, ini Pak Kiai, ini kartu ATM saya. Ini istri saya, saya. Untuk apa? Pak Kiai mau bangun masjid? Ya, ini kartu ATM. Kulang saya di WA, nomor PIN-nya. Selesaikan masjid di Bojen, Pantenglang 1. Sekitar ditaksasi 400 juta. Baru 3 bulan yang lalu kita resmikan lagi. Selesaikan satu masjid lagi di Cikobong, Bogor. Saya bagi-bagi, Pantang dulu, baru yang namanya Jawa Barat. Lebih kurang juga 400 juta. Baru beli-beli yang lalu saya pulangkan kartu ATM-nya. Karena kalau saya takut, saya pakai bumbunya. Apa yang menarik, yang saya ceritakan, bukan dia jumlahnya. Bukan. Saya minta dia meletakkan bantuan pertama. Dia gak mau. Saya minta dia untuk melihat bantuan itu. Dia tidak mau. Meresmikan dia gak mau. Terakhir saya tanya, kalau begitu, kalau Bapak tidak memuletakkan bantuan pertamanya. Tidak mau yang namanya menggunting pitahnya. Tolong kasih nama apa yang kita buat di masjid. Dia bilang, terserah wakil yang sebut. Akhirnya saya bilang, Bapak ikhlas, kalau saya buat namanya masjid masjid masjid, ikhlas. Akhirnya kita buatlah namanya masjid masjid masjid. Uang siapa itu? Bukan uang kita. Uang jamaah kita. Kenapa? Itulah yang diwariskan para pendiri dulu. Trust. Orang percaya dengan kita. Dan saya yakin bahwa guberto hari ini jadi bercinta kepada kita. Kalau tadi beliau masih ada, akan saya kasih pantun. Kami datang dari Jakarta naik pesawat sitiling. Terima kasih Pak Bukondok kedatangannya. Mudah-mudahan hatinya tidak terpahit. Ya saya ada banyak pantun Pak di dalam Melayu. Ada saya hampir-hampir pantun hari ini. Baik. Apa peranan kita lagi? Setelah Indonesia merdeka, mempertahankan kemerdekaan itu. Boleh dibaca. Ada satu buku yang dikara oleh Arshad Kalibutis. Fatwa tentang jihad. Jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mati. Dia mempertahankan hukumnya Syafi. Luar biasa. Itu dikeluarkan oleh Dewan Fatwa kita pada waktu itu. Jadi saya ingin menyampaikan begini. Secara kebangsaan, kita sudah memulai darurat kita di daerah pedalaman yang non-muslim atau tidak beragaman. Dan boleh dicatat, Sumatera Utara tempat lahirnya wasliya. Belum pernah terjadi bom belegah begitu kencang. Belum ada yang namanya gereja atau wiksu yang dibakar begitu banyak. Kenapa? Karena orang-orang yang mengayui dari-dari yang berpidari setiap Jumat. Parangkali sama juga dengan di bahagam. Adalah orang-orang dari-dari yang berfikroh wa satyat. Yang mengambil jalan tenang. Yang merangkul. Bukan memukul. Yang memeluk. Bukan menginjak. Yang membicarakan kebaikan. Bukan memopoli orang untuk berbuat tidak baik. Dan itulah betul kita buat kita yang terbaik. Khatibun Nas. Kubi yang mempunyik. Berbicara lah kamu kepada manusia. Sesuai dengan kadar kemampuan. Karena itulah di awal pembinaan di dunia ini. Peranan kebangsaan kita adalah membangun pendidikan. Tahun 1959. Kita bangunlah di Universitas Al-Wazkiah di Medan. Sekarang kita sudah punya kampus. Ada sebelas kampus. Salah satu kampus yang diikrarakan ke saya. Owe Pak Rusli EFendi. Mantan Ketua Wilayah. Di Riau. Beliau mengatakan. Bang. Saya punya kampus Tardedo di Rokal Hilir. Terus. Saya mengikrarakan kampus ini. Di bawah bidanan Al-Wazkiah. Berarti kampus kita bertambah dong. Ya. Artinya Pak Sulian. Meskipun disini ada kampus. Tidak namanya Wasliah. Tapi siap untuk kita bina SDM-nya. Siap untuk kita kata kurikulumnya. Dan dia menyatakan bermitra dengan kita. Bolehlah kita sebut itu kampus Wasliah. Begitu juga lah yang dilakukan teman-teman Nahdlatul Lawan. Ini ada dari lembaga da'wah. Li Iwayat. Terima kasih. Masih hati. Begitu lah yang dilakukan oleh mereka. Tidak mesti namanya Wasliah. Wasliah. Tapi sikapnya. Perilangunya. Tata kehidupannya. Tata kehidupan keluarganya. Berbangsa dan berdegaranya. Dia wasal. Malah kita merencanakan. Tidak sekedar Islam. Masotiyah. Wasliah merencanakan. Islam marhamah. Marhamah. Kalau Muhammadiyah menyebut Islam berkemajuan. Dan menyebut yang namanya Islam berusantar. Saya mencadangkan. Wasliah. Tidak hanya Masotiyah. Tapi marhamah. Setiap orang ketemu dengan kita. Marhamah. Senyum. Sapa. Silaturlahi. Senang berkomunikasi. Kita datang orang senang dengan kita. Kita pergi orang merasa rindu dengan kita. Itulah sesungguhnya yang mau kita ciptakan. Di antara kondisi yang ada. Maka pada satu ketika Pak Suria. Saya dikirimkan sebuah hasil penelitian. Hasil penelitian itu menunjukkan saya. Ketika baru saya dua bulan jadi ketua umum. Saya terpilih di maret yang lalu. Dengan utama melalui virtual. Ada yang langsung. Ada yang langsung. Apa isi dari. WI yang saya terima. Lagi seorang profesor. Dia bilang begini. Ketua umum. Hasil penelitian menunjukkan. Wasliah. Agak condong ke kanan. Karena orang temukan baru sekarang. Ke kanan. Radikal. Tengah-tengah. Wasliah. Ke kiri. Ke kiri-kiri lah pokoknya. Saya baca. Berpulang-pulang. WI. Akhirnya saya pikir. Kenapa hasilnya begini. Ada apa yang salah. Akhirnya saya kembali. Kepala DPI. Rob. Kami ngobrol. Dari mulai jarak 2 meter duduknya. Sampai kaki kami bertekanan. Saya menemui beliau tidak atas nama kedua mempunyai kursus besar. Karena dia barangkali kena hasil penelitian dari orang-orang tertentu. Mungkin kalau wasliah ketemu dengan klarifikasi. Saya bilang saya berada atas nama kedua kursus adalah perbaikan akhlak bangsa. Kita mau kesinyur jika antara perbaikan akhlak bangsa dengan Pancasila. Silahkan pakil ayat. Sebentar bicara Pancasila dengan masalah akhlak bangsa. Cuma saya selamatkan kepada beliau. Hidupkan kembali pendidikan keluarga negara. Atau yang perlu kita sebut dengan moral Pancasila. Kalau sekarang tidak ada lagi. PPKM yang hanya sekarang ini. Tidak ada lagi pendidikan yang namanya pendidikan moral Pancasila. Saya bilang pro kalau ingin diberi ini wasliah, ingin diberi ini akhlak anak-anak bangsa ke depan. Makan paham itu luar biasa. Kami meminta supaya pendidikan moral Pancasila itu masuk kembali dalam kurikulum pendidikan. Sejak tiba-tiba sampai ke atas. Terus saya bilang ada penelitian mengatakan wasliah agak ke kanan. Saya mohon pertimbangan. Saya pikir itu kurang tepat dengan kenyataan. Saya sampaikan ke beliau. Pro yang namanya wasliah itu wakil ketua Dewan Fatwa. Kemudus Besar Pancasila. Bapak kenal dengan wasliah. Ustaz Ambrose Amat. Itu wakil ketua Dewan Pertimbangan wasliah sekarang. Wakil ketua Dewan Fatwa. Kemudus Besar Pancasila. Jadi saya mengatakan kepada siapa pun. Ketika anda nyorotin tentang wasliah. Kita akan jadi bentuk. Kenapa? Beliau adalah ulama wasliah. Bukan ulama yang dimersiapsikan. Dari orang-orang gini. Seolah-olah wasliah itu keras. Boleh berbicara begini kan? Boleh. Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua. Bagaimana peranan kita ke depan? Saya ingin mengajak kita yang hadir hari ini. Wasliah itu saya sudah ada materinya. Ada materinya. Tapi kalau yang hadir ini kan para kiai, para ustaz semua ini. Silahkan aja dibagi nanti kepada beliau-beliau. Ini kalau konsep moderasi segala macam pun dah apa. Ini kan banyak orang kemenang sih. Tadi saya terbantu juga dengan Bapak kemenang. Yang mau saya sampaikan yang dijelaskan oleh beliau. Jadi sudah saya lihat acara saya sebenarnya. Cuma karena dipersilakan saya buat-buat lagi gitu aja kan. Nanti dialog aja gitu kan. Jadi moderasi itu begini. Ini masalah komunikasi. Moderasi itu akan bisa sukses dengan empat hal. Ini saya sampaikan. Saya buka catatan saya. Yang pertama. Kita harus punya ilmu yang luas. Bapak-Ibu sekalian. Kita masuk sekarang dengan era instruksi. Era di mana hari ini kehidupan masyarakat kita. Kehidupan digitalisasi. Betul. Ini anak-anak budaya ini. Kita ceramah hidupan begini. Mereka gak kering. Kenapa? Ini cara-cara bertujuh untuk 50 tahun ke atas. Sementara yang berumur 50 tahun ke atas itu jumlahnya hanya 27 persen dari penduduk Indonesia. Saya kepala lima. Jumlah kita hanya 50 persen. Jadi kalau metode datwa kita dibatang dengan metode seperti ini. Ini yang menampil hanya 27 persen dari penduduk Indonesia. Sementara anak-anak yang era Z itu. Itu yang kelahiran 94. Anak kita yang kelahiran 94. Mereka hidupkan tersebut dengan generasi Z itu sudah 47 persen dari penduduk negeri ini. Saya mau sampaikan kebapak data terakhir. Ini kalau bicara moderasi harus saya tukar data. Bapak-Ibu sekalian kembali kepada perangan kita moderasi dakwah. Dakwah ini perlu menjodoh. Saya mau sampaikan ke kita tentang jumlah pengguna aktif yang namanya e-commerce di negeri ini. Pak Rustom punya rumpu di batang sekarang orang masih iya wabah. Betul. Tapi saya garansi 3 tahun ke depan orang gak mau lagi iya wabah harganya maaf. Dia cukup marketplace melalui handphone. Saya punya kantor 2019 COVID-19 saya tutup Pak. Kenapa saya tutup? Pertama kalau saya nampak saya kontrak lagi sewanya sekian. Kita beli aja alat komunikasi kasih ke sekretaris satu orang selesai. Dimana-mana bisa kita buka hasilnya. Uang mungkin saja langsung ke rekening kita. Saya mau sampaikan ke anak muda. Bapak pernah dengar yang namanya Bliby? Ibu pernah dengar Bliby? Apa itu? Nah itulah ruko yang dipindah. Dari yang ada bangunannya yang disewa 25 juta setahun. Kan kita jualan tuh. Mungkin bisa ruko senar punya untuk kopi anak-anak kopi gitu ya. Kalau untuk jualannya misalnya dipindah ke Bliby. Bliby itu sekarang peninggungnya sudah 10 juta orang. Yang sewa Bliby itu 10 juta orang. Dan sewa aja bukan dibayar. Tapi melalui hitung-hitungan tersendiri. 10 juta orang. Ibu dengan Lazada. Biasanya kalau Ibu nonton sinetron. Itu terputus sinetronnya. Karena ada iklan Lazada. Sinetron apa? Yang terputus. Tadi yang bilang dikatan cinta. Ternyata sampai kebantuan juga dikatan cinta. Eh Lazada itu bapak-bapak sekalian. Itu yang memakai Lazada. 30,5 juta. Jadi yang nyewa toko Lazada itu 30 juta. Jadi kalau Bapak sekarang masih bangun ruko, bangun ruko, bangun ruko. Saya sarankan hati-hati ini. Taktus saya gak bisa disewa pak. Kenapa? Orang yang dipraktis. Gak perlu punya karyawan. Akses ke budaya internasional. Wasliah bisa dikenal di Inggris. Karena dia komunikasi. Saya dua kali dibenam oleh wasliah kita di Inggris. Di lahan dan pendapatan. Dari mana itu dapat? Dari komunikasi. Kemarin sebelum saya ke Toba. Ada teman alumni kita. Di Sabah, Malaysia. Dia jatuh pergi saya. Pak Kiyai. Saya siap menjadi kursus wasliah. Di negeri Sabah, Malaysia. Jadi Pak Suri ya. Jangan terlalu lagi dengan wasliah. Jadi kalau Pak Suri telah membentuk berapa? 17.7 kebupatian. Kalau dengan saya membentuk setidaknya 5 negara di dunia. Akan kita bentuk. Belanda, Jerman, kemudian Malaysia, Singapura, Indonesia. Jadi, saya pedalah komunikasi wasliah ini. Kenapa? Dengan bantuan komunikasi yang luar biasa ini. Dan laman-laman Facebook kita. Laman-laman Twitter kita. Pada waktu bulan ini. 30 November kemarin. Saya bukai semua lapang saya. Hijauah pada ucapan selamat berhari 6 tahun. Kepada wasliah. Yang kita kirim tributnya itu semua masjid. Artinya apa? Saya merasakan. Ya Allah. Ternyata wasliah hari ini. Sudah mulai kembali. Kepada terakhir suhu. Karena itu saya mohon dukungan kita semua. Dukungan kita semua. Ayo. Besok malam tanggal hari Senin. Setiap Senin malam kita ada namanya Liyasalam. 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 Ternyata yang nonton. Ternyata yang nonton. Hampir 15.000 orang. Live. Jadi Pak Suriak orang-orang lagi. Walaupun bagaimana-bagaimana. Kita buat juga lah di Batam. Media. Supaya. Banyak orang media. Saya tak ajani. Supaya dikenal. Ini ke depan. Kena sasaran kita. Anak-anak kita ini. Yang mereka sangat gear. Dengan media publikasi. Lazada itu sudah 30. Terakhir. 20. Terakhir. Bukalapak. Orang-orang Bukalapak. Bukalapak itu sudah 34.2 juta. Ada lagi namanya. Mbak Sofi. Sofi. Sofi itu ternyata sekarang luar biasa. Sudah 127 juta. Jadi kita-kita ini. Duduk di sini Pak. Saya enggak tahu. Saya yakin. Sampai Ibu. Pekan-pekan. Sebenarnya Ibu. Berbisnis saja. Ibu. Jadi kalau saya masuk ke kampus-kampus itu. Kita pikir anak-anak itu. Nomorong minum kopi. Itu enggak bisa tuang Pak. Pernyataan enggak? Enggak Pak. Makanya kemarin di fatwakan tentang Crispo. Crispo ya. Crispo. 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 Kita fatwakan itu. Kenapa? Saya punya datang. Ini punya datang. Game yang dilihat anak-anak kita. Game yang dilihat anak-anak kita. Itu ranking pertama sampai 10. Lima di antaranya. Ada besar judi di dalam itu. Itu yang paling tinggi. Barangkali dampak juga dengan pendidikan online. Sehingga dua menit dia ikuti emaknya yang gantiin. Kemudian dia main tanpa kita ketahui. Ternyata anak-anak mahasiswa itu. Mereka berbisnis. Yang bagus-bagus untuk menjual saham. Lalu handphone-nya. Ternyata lazada tadi itu Pak Sofi itu mendidik mereka untuk berbisnis tanpa sewa rupuk. Dan yang paling menitih hari ini adalah Tokopedia. Tokopedia itu sudah sampai 135 juta. Setengah dari penduduk negeri ini sudah memanfaatkan komunikasi ini untuk itu. Nah apa kaitan dengan kebangsaan? Saya ingin mengingatkan begini. Dengan canggihnya ini hati-hati. Kalau dulu mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang Pak jempolmu harimaumu. Saya menyarankan. Jangan setiap apa-apa yang Bapak terima. Bapak kirim ke orang lain. Ingat. Kita ini sekarang sedang dicekokin dengan berbagai informasi. Yang terkadang informasi itu tidak kita seleksi. Sehingga sangat kadang-kadang yang kita kirim bisa memecah persatuan di antara kita. Kadang-kadang orang mencari yang memelakai Youtube. Saya tidak larang. Asal Anda kenal siapa yang menyampaikan sesuatu di Youtube itu. Kita sekarang melalui mobil. Makan siang. Tidak lepas darinya. Malah kadang-kadang kita duduk bareng begini pun. Orang memulai kita yang kita main juga. Kenapa? Karena haruslah zaman yang begitu. Nah, karena itu. Untuk merawat kebangsaan ini. Ilmu kita harus luas. Kemudian yang kedua. Hati kita harus lapang. Wabima wa'ala hati minallah dihintalahun. Harus ada lapang hati di antara kita. Yang ketiga. Kita ini yang warga yang hadir hari ini. Untuk merawat kebangsaan ini. Saya berharap kita tetap menjadi teladan bagi generasi kita. Teladan bagi masyarakat kita. Karena aslah itu Bapak Ibu sekalian bukan di ngomongkan. Tapi diteladatkan. Saya mau nanya jujur ini Pak. Saya yakin yang hadir ini punya mobil semua. Di sini kalau ngisi bensin itu apa namanya? Di pembensin itu. Ngisi bensin ya? Oke itu kan diisi oleh petugas ya? Saya mau nanya. Dijujur. Ketika kita isi di pembensin itu. Kita kan nyetir ini. Nyetir kan? Oke. Ada yang turun dari tempat nyetir itu. Untuk buka sendiri. Atau setidaknya nemani tadi. Ada? Dari 10 paling tua yang turun. Saya mau nanya. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Apabila orang berikan kehormatan kepada Anda. Balaslah kehormatan itu. Tidak bisa lebih minimal sah. Saya mau nanya. Buang 200 ribu yang kita kasih ke petugas itu. Itu termasuk enggak biaya dia nisi bensin itu? Harusnya tidak Pak. Bapaknya berang ke Singapura sedikit. Hanya 40 menit dari sini barangkali. Saya jamin tidak Bapak temukan petugas Bapak sendiri yang disini. Nyeberang ke Malaysia. Sampai disitu pasti kita yang bisa sendiri. Betul. Mungkin di Batam juga ada begitu. Kalau begitu saya simpulkan. Betapa angkuh dan sombongnya kita. Ketika kita di mobil. Cuma buka kaca. Cuma buka kaca. Jolak terus. Mulai pertemuan ini. Akhlak itu bukan diomongkan. Tapi dicontohkan. Mulai hari ini turunlah Pak. Sampalah anak kita yang gajinya barangkali. Hanya yang disebut dengan gaji. Sesuai dengan kota Batam. Bekerimat dia. Hasil. Ini contoh. Betapa kita harus menjadi pelayan. Yang terakhir adalah. Saya ingin mengatakan. Untuk merawat yang namanya moderasi beragama. Kita harus mengedepankan akal. bukan mengedepankan emosi saya pikir inilah pengantar mudah-mudahan tidak menjemukan tapi saya tidak percaya kita sepakat bahwa moderasi beragama adalah merupakan peran kemuka agama untuk merawat kebindekaan kita untuk merawat negara kesatuan Republik Indonesia kita sebagai tanja bahwa khususnya waspian adalah masyarakatnya anggotanya yang faham dengan kemerdekaan yang faham merawat kemerdekaan dan insyaallah akan menjaga kemerdekaan ini dengan sebaiknya dengan cara apa? dengan cara kita beragama dengan baik tanpa menjikmum dan tanpa menyakiti orang lain terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb